Intro Jota Slip, aktor laga dan aflit judo kebanggaan Indonesia ini makin mantap saja nih menjejakan kakinya di dunia perfilman internasional. Tak hanya di Asia Pasifik saja, tapi bintang Fast Furious 6 ini juga sudah menembus pasar Hollywood. Sekali lagi, Jota Slip akan menunjukkan kemampuan aktingnya di film besar Hollywood berjudul Star Trek 3. Wow, pasti seru ya pemirsa, tapi kira-kira seperti apa sih kesulitan yang dialami oleh Jota Slip selama syuting bareng aktor-aktor kenamaan di Hollywood? Yang ini lebih capek aja sih karena sci-fi kan, lebih teknikal juga aja. Tapi lebih seru sih, yang gak cukup sih tetap sih. Aktor-aktor yang hebat-hebat aja masih ngambil kelas kok. Aktor-aktor seri, Sean Penn, semuanya itu pada saat mereka produksi film baru, karakter baru mereka masih ngambil kelas. Jadi emang untuk akting sendiri tuh gak ada habisnya sih, proses pembelajarannya gak ada habis karena emang itu psikologi. Berkaitan dengan psikologi kan, kita masuk ke karakter itu ya, karakternya beda. Bukan berarti kita udah 10 tahun akting terus dengan segambang itu kita bisa mainin. Jadi kita butuh bantuan akting coach, pemoles lagi, membangkinkan lagi, bangunin lagi. Stansi itu sih. Jadi ya gak ada habisnya sih. Meski merasakan lelah dan kesulitan, namun Jota Slim merasa proses syuting film barunya tersebut sangat seru dan menyenangkan. Lantas, pengalaman apa saja pemirsa yang diperoleh Jota Slim? Seru, dapat teman-teman baru syuting di negara yang saya belum pernah ke Vancouver juga. Saya disana 3 bulan setengah, tinggal disana dalam syuting stand-by, workshop segala macam. Jadi, dapat teman-teman baru syutingnya dengan produksi yang baru, studio yang baru. Jadi, pengalaman barunya banyak dan semuanya menyenangkan.